Moga Massachusetts ini tadinya akan ke Milwaukee, negara bagian Wisconsin, mewakili negara bagiannya sebagai delegasi. Tapi seperti banyak aktivis dan simpatisan partai, ia harus berpuas berpartisipasi secara virtual, dan juga menyaksikannya secara virtual. Di kota Boston, mereka pun menikmati Konvensi Nasional Partai Demokrat lewat acara nonton bareng ala Bioskop Kendara. Hari keempatan Pamungkas Konvensi menampilkan pidato mantan WAPRES Joe Biden menerima secara resmi nominasi Partai Demokrat untuk maju sebagai capres melawan petahana Donald Trump pada November. Sebagai putra daerah, Joe Biden sangat diunggulkan di negara bagian Delaware. Namun bagaimana dengan Pennsylvania, tempat ia lahir yang pada Pilpres lalu lepas ke capres Republik? Bagaimana pula kansnya di negara-negara bagian kompetitif, termasuk Wisconsin, Minnesota, dan Michigan, yang saat ini sangat ketat diperbutkan antara kedua partai? Konvensi kali ini diwarnai banyaknya tokoh partai lawan, partai republik yang ikut memberi dukungan. Mulai mantan Gubernur Ohio John Kasich, hingga Jenderal Purnawirawan dan mantan Manlu Colin Powell. It had been released that Powell was going to speak, and that Cindy McCain would have a role. The video montage about Senator McCain and his personal relationship with Biden was a bit of a surprise. Calling National 1 ini mengunggulkan Biden 8 hingga 9 poin, menurut Pantawan dan New York Times. We're flailing through a pandemic, and the economy is all kinds of uncertainty associated with the economy. And I think that there is a longing among centrist voters in particular for something, a kind of stabilisation. Sementara kali ini, Biden merupakan sosok yang bisa lebih diterima lintas partai, dihandingkan capres pada Pilpres 2016, Hillary Clinton. Now, how that will translate into kind of electoral returns is less clear, because just because Republicans don't despise Biden doesn't mean that they're going to flip their vote. And you can be sure that for the next couple of months, what Trump and Pence are going to be doing is arguing that Biden, while he may seem reasonable and moderate to you, true Americans, what he's really is just a sort of a sieve. I mean, he's going to channel the most kind of extreme socialist sensibilities of the Democratic Party. Pada saat yang sama, Biden tetap harus memuaskan masa inti partai, termasuk pemilik muda, progresif, dan warga berkulit hitam. Pencalonan pasangan calon petahanan Donald Trump dan Mike Pence berlangsung mulai 24 Agustus, juga lewat konvensi virtual. Dari Wilmington, Delaware, at Si Widakuswara, VOA.